Hai mencukup sekongnya genpir awan kita-kita tuan guru nih lah bila pina koyo sombong apalagi mengaku harap kalau dielangi iblis aku takutan kalau dielanginya oleh iblis apa jawaban jadi kita tuh karena belum belajar belum memaham tunang lalu kadang-kadang jadi orang alim koyo jadi orang sugih koyo jadi orang nangpina basic kelebihan koyo koyo ini lalu pada ada mau tawaduh udah mau berandah nah sedangkan orang bahari ilmu nang nyawa kaji ilmu Baneh makin baisi makin berandah amunnya kadang mau berandah bertilah lawanannya bertinggi kenapa jadi bertinggi nang masuk ilmunya pada bermanfaat ilmu nang masuk pada baguna malah membahaya akan nah oleh karena itu dari kata kenali diri kau kenal Tuhan duduk bujur-bujur di kehambaan Hai bujur-bujur duduk satu enggak punya apa-apa enggak punya apa-apa jadi santai jangan orang kadebisi apa-apa ngerang kadebisi santai aja datang saruan orang ada dalam meheraninya santai aja memang kadebisi apa-apa mau diapa mau dimuliakan pisi jadadah santai jemuhannya ya kakek itu juga Oh iya ini pina wah udah ditangguruk terdiri meheraninya akan datang ngol tamu kuasa turun aja hantu tambun ada bakat guru nomor 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 Hai apa nanti pinta kenapa jadi minta karena merasa bahwa seorang punya sedangkan seorang enggak punya apa-apa hai 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 dulu seorang ulama Habib wali Allah ta'ala nyak ada dikenal panglah jadi rombongan maulib ini sudah berduhulu datang di panggung siap adanya Habibnya lagi ada Habibnya terlambat datang jadi orang santai ya ruangan sudah kehibah jadi disuruh orang Habibnya duduk di bawah mini ujung duduk Aisyen santai kada tetap umurang kadebisi apa-apa jadi si rombongan juga cengang-cengang mahadangi siapa neng Habib habib ya udah duduk di bawah jauh jadi ano Hai ada lawas ada nampinando itu Habibnya kejeguhannya lalu jari Anu anak buah anak buah anak buah nengap-nengap atus hidup turunan bertahan Mbak Sidin di bawah turunnya suuuut gabung rombongan kesitu akhirnya maulib kadat terpakai panggung si bin panggung disuruh nuruk mesin si din kurangnya kada tersinggung ada maanggap ada perajuan orang santai terkena kita Hai ini anak ketulahan sekampungan lah Hai koyo banar sombong banar alim seberapa gerang nah bingung orang kenapa jadi rombongan kesitu sekalinya itu jebuhan nya banyak tukang pateh akan pemimpinnya disitu bapak kami di atas ini lalu ada ulama yang berkata di pojok lain mentawada'a rafa'ahullah barang siapa merendahkan diri Allah yang mengatur cara memuliakannya rombongan yang turunan besi itu bertahan terkumpul sebertaan ke situ situ bakasidah terkajut penitia kenapa bakas sudah disitu jadi jarak bubuhan rombongan ini datuk kami ketuanya di sini apa Allah yarham guru bangil bilanya ikut haul di jawa lawan nabah guru itu di ujung-ujung duduk sambil melihat ahlak-akhlak kurang soleh santai aja nyakadebisi napa-napa tadi pang lalu santai muha jadi maksudnya tuh kadang membedakan tah ada membedakan jakanya tuan guru tuh diambil orang bojek 4 diambil orang bebeca 4 wajar kenapa nangkada bisi apa-apa nih sukur jua diambil ibebeca nih kada kenapa cuma bebeca ambil ini enggak buang malnya enggak kada kada ba adep lalu hantun ini kada bemampaat ilmu kada beberkat maka berandah cirinya ilmu padi malah jaka orang cuma ambil ibebecah bebuat karena buliknya diantarakan orang bebecah ada duit bari nama antarakan tadi pulang nah berbuat baiklah kepada ada orang yang berbuat baik walau seadanya ahlak pulang Hai Jakabasa banjar tukang becah tuh punya rahasia punya kelebihan kelebihan sidin milik Allah berarti kisah Allah nih berarti Allah nama ambili kita minta Allah nih bahasa tauhid nih mustahil Tuhan jadi tukang becah itu paham sudah kajiannya bertahun tahun sudah dimaksudku pembicaraan kalimat nah kalau Allah baik lawan kita kita harus baik lawan Allah terus apa yang kita julung ya pemberian nah terus karena kata kau mendatangi Allah julung lawan sidin ini nih ya itu tolong becak matang jadi gitu kompecah sudah guru eh dibari tuan rumah tuan rumah lain indah Hai ayah harusnya kayak itu kena saruan tulang pian kada diambil gurulahai kada papa Hai saya klopin menjalan sehat jaku di situ ada santai jahat tersinggung ada pakai itu akhlak lalu kadang mengalihi orang kadang membebani orang nih orang sudah miskin dibebani beban hidup orang apalagi nanti julung bansetum bantra Hai makam jaku kita mencoba bukan mengaku sempurna mencoba mehimungi orang betasmiah bawangaran bin selesai kadu sabah amplokan membanting anak nyawa bengaran jangan sampai mengiyau anak ee ee kada bengaran munah enak menjulung duit silahkan mahadiyahmu kadah kada papa enam penting batasmiah nah benikahan sama penting urusan dikuah selesai selesai disana bawa lija lagi di sini selesai yang penting akad nikah selesai menolongi menyamani memudahkan orang itu pun kita kadang aku sempurna kita mencoba melayani mehimungi membahayakan orang ah tak usah dibari duit kada papa ikan tahulah yang penting ikan nang nikah selamat sudah nah maka aku nang menikahkan ini kita pepalit jua pahala tepalit kalau hitung-hitung orang bakal ikan maaflah kada merendahkan menjulung amplok kandal sampai misalnya 7 triliun sekalipun kededa artinya dibanding aku umpat dapat pahala itu di akhirat kena bapakku menghorupakan atau membedakan atau merendahkan akhirat aku disuruh merendahkan dunia karena dunia dan nyah dinamakan dunia karena hina dihina direndahkan Hai Pak Allah maka Pak dilatih untuk lejar betul-betul sekali sama membunuh 70.000 nah Oh iyalah ujernang laki sekali lagi 70.000 kali dua jadi jernang bini tuntung sudah sekali lagi pulang 70.000 kali tiga nah kalau sekali ini kada Yahudi namati aku namati jenang Hai eh mah artinya kan pahalanya gadok itu bicara betul-betul ianya iyalah jadi sama kepada guru-guru mengaji yang melajari orang mengaji kalau si kuitan menjulung amplok kurang misalnya se-em misal nah kebanyakan bahaya jangan bilang banyak kalian telah menghina Al-Qur'an di hadapan dunia sem sedikit dibanding haraga melajari Al-Qur'an Hai melajari Al-Qur'an akhir pahalanya surga surga dengan satu m gerda apa-apanya satu m Hai jadi sineng kuitan tidak merasa membalas ini hanya hadiah si guru tidak menghitung jumlah karena dia telah menikmati upah pahala negeri akhir ini kadang dihitung-hitung itu akhlak Hai perambah hari mengajari Al-Qur'an yang belajar lalu membawa kaneno apa minyak gas tanda membantu jurjuwa menghadap lampu apa yang dibaca membawa penyala lampu-lampu semprong aja ne lampu nang penyala aja ya kalau itu si gurunya pun kadang mempermasalahkan mau membari mau kadang mau membawa minyak gas mau kadang-kadang mempermasalahkan kenapa upah akhirat telah membutakan pandangan kepada yang lain teguh nol akhirat jauh nol akhirat gonolnya akhirat nang nyata aja dulu tuh akhirat tuh kekal biar halus bendanya tapi kekal ada dunia nih biar gonol tapi kadang tidak kakal selawas-lawasnya ikam menginginkan dunia dan kadang-kadang terpisah lawan dunia ikamnya jenang karas mencintai dunia dunia kada mendukung lon hati ikam fakta dan mendukung pada akhirnya akan tapi kayak pajaratnya cinta dan kekuatannya keberusaha agar jangan terpisah lawan dunia jangan terpisah jangan terpisah menimbulkan engken menimbulkan serakah simpani dalam lemari tabung simpani tabung simpani sebiji-biji kadang-kadang mengeluarkannya dunia tadi saking sayangnya lawan dunia kita jarang kancang indah tapi sah dunia dengan fakta tidak mendukung cinta kita suatu saat dia akan meninggalkan kita namun ada satu kenyamanan yang kita indah tapi sah fakta mendukung ada mojo berpisah lawan kita dimana kenyamanan itu di akhirat bukan disini Hai letakkanlah cinta pada tempatnya jangan mengarasi cinta tapi fakta kada mendukung Hai Nabi lalu berpesan ahbib masyidah silahkan kau mencintai dunia dengan segala isinya cuma aku berpesan jenabi fakta kada mendukung fa innaka mufarik kau akan terpisah dengan yang engkau cintai nyawa aja nangkaras kajong handak indah terpisah tapi dunianya faktanya kada mendukung nah ada kita indah terpisah dan fakta mendukung dimana cinta itu benar-benar bermanfaat yaitu di negeri akhirat dari karena itu walal akhiratuh khairun wa aluqa jadi arti ilmu yang bermanfaat kenal diri lalu tafsirnya huwa ma'rifatullah wa khusnul adab baina yadaihi dengan sebab adab yang bagus yaitu jadi hamba ketika berhadapan dengan Tuhan arti berhadapan di sini kita tidak bisa lepas hidup ini dari Tuhan kita tidak bisa jauh dan menjauh dari Tuhan bergerak digarakakan berduduk diduduk akan berjalan di jalan akan berabah dirabah akan lalu ulama mengistilahkan kata kau hidup di hadapan Tuhan artinya kau tidak bisa pisah dengan Tuhanmu kau tidak bisa menjauh daripada Tuhanmu kau bergerak digerakkan kau berdiam didiamkan kau berjalan dijalankan nah karena Allah dekat lalu diumpamakan kalimat Arab baina yadaihi tinggal orang yang ada di hadapan kita yang kada jauh dari kita menggauli menemani pada memisahi kita apa yang kita bawa adab akhlak apa akhlak yang harus kita perankan duduklah di kehambaan orang yang duduk di kehambaan Allah suka dan senang marah besar Allah ketika orang hendak jadi Tuhan Hai loco juga munya alim mengaku alimlah munsugi mengaku sugih lalu muli lenak jadi Tuhan tah yang tertulis ceritanya dalam Al-Qur'an Ana Rabbukumul aku Tuhan kalian aku punya segala-galanya Hai ini nih mengakui memandang merasa si ampun diri nambah isi kelebihan tapi piraun tuh suwah dielangi iblis Hai ah belang iblis ngetok lawangnya siapa di luar aja piraun eh makasih itu Tuhan munsitu Tuhan tahunan di luar kalah sepatok sudah bukainya oleh piraun lawang masuk Hai penyanyaman saku berdapat bahari itulah entara mahluk lawan namun eh anu luk piraun apa bar nih kada undani kada habis pikir jadi iblis kenapa undanya tahu kalau undani nah Hai nakal Hai melawan-melawan Tuhan sampai hari ini nah kada pernah berpikir anak jadi Tuhan nyetahu kesahunda undani nak ada habis pikir kada kekaruan guling dan kada kekaruan makan nyawa unda dapat habar di wa bahwa nyawa mengaku Tuhan undani anak betah pun alasannya apa Hai nyawa bertanding ilmu lon unda keredah papanya kita bertanding kepahlawanan ayo kumpulkan di iblis seluruh kerajaan nyawa nang ahli-ahlinya nyawa juga tukang sihir nyawa unda kada perlu turun unda iblis anak buah unda setan genang unda kirem habis nyawani bertahan kerda papanya Hai jadi bangda bingung jibis nang nyawa mengaku Tuhan tuh alasannya apa berpikir piraun asap bujurnya piraun mba logikanya ada masuk lalu mengaku Tuhan alasan dedak sudah mulai bimbang antara membujurakan lawan kada lalu minta pendapat lawan penasehat hama nah haman wahai Tuhan raja ada apa aku bingung untung haman nih ada locok haman kan bawahannya piraun kedua nih berpenderapa apa-apa jahannya di anak muda sederha jat-jah aku bingung nih perang kok Tuhan bisa bingung ha 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 jangan nyaman nih locok nah nih orang berdiam saja jadi ada apa ini nah mujur dua kau undani mengaku jadi Tuhan mena yang dana bak ampih ngaku jadi Tuhan karena unda lor iblis ya keredah papanya amun Pian dan peh geng sih Bia Hai sudah terucap-ucap orang menghormati sudah sebertaan hapun lapian kehilangan martabat hapun lapian kada diherani orang lagi pendipada konromu lo lo pelan-pelan ada misi pendirian coba kira-kira ujur pulang nah ini penasehat nang menyerumuskan akhirnya kancang pulang jadi Tuhan nah kada papa-papa kita-kita tuan guru nila bila pinakoyo sombong apalagi mengaku harap kalau dielangi iblis aku takutan kalau dielanginya oleh iblis apa jawaban itu aja nang sugi-sugi nang koyo-koyo neng somo-sokalo belang iblis maka iblisnya alimnya Assalamualaikum ayo-ayoi nyawa mengaku sugi suahkan jejak surga jibli iblis bahwa suwah mulang bulik di surga jaman nanghatan imbah kada mau sujud benar ya diusir dari surga itu pun masih sawat masuk menyelinap lewat ular bermasuk ke dalam parut ular karena ular masih keluar masuk bebas ha nyawa di siapa gerang iblis ngaku sugi udah suah di surga bahkan nang alim-alim nang koyo-koyo seberapa kealiman nyawa dosen koyo undajer iblis tahulah undajer dosennya para malaikat melekat tuh murid undasarnya di langit pertama undam ajar di langit kedua undam ajar iblis pernah jadi guru cumanya kada suah mengaji Nur Muhammad itu jiblis tuh kada mengaji sahabat kada mengaji rahasia jakanya mengaji rahasia di dalam diri Nabi Adam ada sir ada kelebihan yang Allah kasih yang harus dihargai kelebihan masing-masing ada makadir karena itu orang yang beriman orang yang menghargai orang lain karena diawat orang lain ini ada sir yang diberi oleh Allah dengan kelebihan masing-masing jangan kau hina siapapun apalagi orang itu Islam karena sesungguhnya martabat orang Islam lebih tinggi daripada martabat baytullah baytullah nggak boleh dihina dan direndahkan apalagi orang Islam orang Islam yang masyarakat ya Allah apakah kami perlu hinakan jangan kau hinakan yang kau ucapkan hanya salahkan tapi belum tentu mereka hina dari diri mereka memang salah tapi belum tentu mereka hina dari dari kita loh bisa jadi kita yang lebih hina dari mereka hai hai taps hai hai haiish